Selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya Masuritan Investment Oke teman-teman pada sempatan kali ini saya akan membahas LUNS LUNA Classic Technical Update saat ini sudah terkoreksi dalam ya teman-teman Oke baik teman-teman kita langsung masuk menuju ke bahasan ya Jadi ini adalah pergerakan dari LUNS USDT atau LUNA Classic USDT teman-teman ya Saya itu masuk dari ya kisaran saya masuk tuh dari kosong harganya susah disebut ya sebentar saya cekkan dulu dari kosong dua sebentar teman-teman saya itu masuk dari harga kosong 0,0020 teman-teman 0,0020 jadi 20-an di sini ya itu saya masuk tuh lama teman-teman pokoknya saya masuk tuh pas ini kan dalam daily ya saya masuk tuh di sini lama di ya sekitaran ini lah di sekitar ini saya masuk terus lama kan ini lama dia konsolidasi baru kemudian saya sempat nambah itu sampai 0,0011 teman-teman 0,0011 sekian ya jadi area saya masuk tuh sekitar ini baru udah lama banget teman-teman nggak saya cek baru kemudian setelah saya cek kok harganya udah kisaran di sini teman-teman ya ini saya udah nggak nambah lagi saya udah nggak nambah lagi teman-teman di kisaran sini saya udah nggak nambah lagi terus saya cari berita ya kenapa kok luns ini kok bergerak itu ternyata kan rencana adanya burning ya burning tapi skema burningnya masih belum jelas waktu itu jadi saya biarin aja cuman sepertinya keputusan burningnya itu kan di tanggal 11-12 jadi kisaran 11-12 itu di sini jadi sekitar 11-12 nah pengalaman saya teman-teman biasanya kalau misalkan di tanggalnya itu 11-12 itu adalah misalkan keputusan burningnya biasanya saya udah mulai jual 2 hari sebelumnya ini adalah pengalaman ketika dulu di Dogecoin dan Siba ya Dogecoin di harga pada saat rilis berita Dogecoin dulu ya itu 1 harinya memang naik tapi berikutnya terkoreksi ya teman-teman berikutnya terkoreksi karena pengalaman-pengalaman seperti itu maka biasanya sehari 2 hari sebelum eventnya itu saya udah lepas dan di short video saya teman-teman itu kan sempat saya tulis 1-2 hari lagi gitu ketika harganya sampai di 3-4-5an sekian ya teman-teman jadi ketika harganya di sini itu saya bikin video kan 1-2 hari lagi kita lihat ternyata benar 1 harinya sampai di puncak dan berikutnya terkoreksi itu sebenarnya satu hal wajar sih teman-teman ketika harganya diprediksi di masa rilis newsnya itu biasanya orang-orang 1-2 hari kadang take profit dan itu sudah saya lakukan kemarin nah terus kemudian ini saat ini dia sudah mulai terkoreksi teman-teman kira-kira koreksinya ini sudah sampai di berapa apakah ada peluang seperti itu coba kita ya dalam time frame 4 jam nah disini saya menggunakan trend-based Fibo teman-teman trend-based Fibo ini syaratnya harus terjadi penembusan trendnya penembusan trend oke disini terjadi penembusan trend kalau saya tarik dari sini nggak bisa karena penembusan trendnya dari sini jadi Fibonacci nya saya tariknya dari kisaran ini ya teman-teman kita lihat ini dalam time frame 4 jam bahwa koreksi dari ini teman-teman koreksi dari LUNS USDT ini dalam trend naiknya ya ini trend naik yang saya cari Fibonacci nya pada trend-based jadi ini trendnya terjadi break trend disini jadi ini cukup valid ya ini cukup valid trend anunya Fibonacci nya nah dalam trend naik teman-teman ini adalah swing low nya yang saya ambil dan ini adalah swing high nya dalam trend naik dia terkoreksinya ini sudah ekstrim ya kenapa? karena di support pertama dia jebol ini dalam 4 jam support pertama jebol walaupun kemudian di support pertama jebol itu dia kan terus bablas ya turun ke support kedua jebol dan 50 nah disini teman-teman ini 50 retracement ini penting ya jadi kalau teman-teman kemarin yang trading ketika dia terkoreksi di 50 ngambil barang lagi dan naik ke atas itu sudah bisa trading berapa persen tuh sudah udah dari 50 ini naik udah sekitar 37% teman-teman nah inilah sebenarnya Fibonacci itu seperti itu suatu barang ketika naik teman-teman gak usah FOMO teman-teman langsung antri aja di sini ya 23 di 38 atau di 50 tapi dua antrian ini teman-teman yang di 38 sama 50 ini 23 dan 38 ini adalah kalau satu barang koreksinya hanya sampai di 23 dan 38 itu koreksinya ringan seperti itu tapi umumnya orang antri itu kalau dia antri dia akan antri di 38 retracement di 50 retracement disini ya di 50 retracement itu kisarannya adalah disini dan memang mantul ya dan 50 retracement ini kan memang banyak support nah terus kemudian di 50 ini perhatikan juga gak kadang gak langsung naik resistan di atasnya ada di 38 kemudian 23 dari kondisi ini pun sebenarnya kita bisa pakai untuk trading berdasarkan support resist seperti itu ya ini menghindari kita untuk tidak FOMO artinya takut membeli ketika harganya disupport ya dan kemudian juga takut menjual ketika harganya di resistan padahal udah di resistan kita berharap naik terus seperti itu padahal di resistan ini juga beberapa kali dites gak kuat balik arah ya seperti itu sebenarnya udah dikasih peta pergerakannya memang seperti itu ya artinya sementara trading seperti itu nah sekarang kondisinya kondisi dari launch USDT ini ternyata setelah dia naik sampai di 38 dan 23 teman-teman disini disini kan jadi resistan nih di 23 retracement ini menjadi resistan beberapa kali gak kuat dan dia break lagi di 38 nah dia break dari 38 ini ada target teman-teman ke 61,8 jadi di area sekarang ini sudah sekitar 4 jam kali 4 berarti udah 16 jam bertahan di kisaran support itu teman-teman 61,8 nah satu barang kalau terkoreksinya ngelewatin 38,2 retracement teman-teman ini targetnya memang ke 61,8 nanti di 61,8 tuh kita perhatikan kalau misalkan dia rebound teman-teman kalau misalkan si Loonz ini rebound maka potensinya itu dari sini potensi pantulannya adalah dari 61,8 retracement disini sampai kisaran 32,8 retracement jadi saat ini kan harganya masih di 61 itu perkiraan rentang rebondnya seperti ini jadi kenapa saya gambarkan seperti ini ya kalau dia rebound target pertama kan di 61 di 38,2 atau di 41,0,000 415 teman-teman nah kalau di area sini dia gak mampu nah dia sementara akan masih akan bersidewaste di area ini ya di area ini dia masih akan sideways jadi ini bisa menjadi perhatian teman-teman teman-teman saat ini memang harganya ada di kisaran support tapi bisa juga dia overshoot ya teman-teman overshoot atau turun lebih dalam namun demikian kita udah lihat nih 4x14 jam harganya masih bertahan disitu jadi ya kalau teman-teman yang mau nekat positioning silahkan di atur aja cuman ya perhatikan 61,8 itu adalah support dan di bawahnya teman-teman kalau gak kuat tuh di bawahnya juga ada demand lagi demandnya disini di 78,6 retracement ya itu di sekitar 22 sekian teman-teman disitu nah nanti misalpun dia bisa rebound teman-teman perhatikan dulu pokoknya areanya adalah dari 0,00306 sampai 0,004158 seperti itu nah nanti baru kalau misalkan dia bisa lewat 61,8 ya kita coba akan hitung ulang ya jadi coba saya bersihkan seperti ini kalau misalkan nanti dalam trend turun ini dia rebound ke atas baru kemudian kita cari resistannya ya kira-kira resistannya seperti ini ya kalau sementara sekarang ya resistannya dia ada di 0,0036 ya seperti itu aja yang saya bisa sampaikan bahwa ini adalah peluang peluang ini kan ada persentasenya bisa ya bener dan bisa tidak sebagai trader gak usah FOMO ini sudah di support artinya kalau memang nekat mau beli ya pasang stop loss juga karena apapun gak ada yang pasti seperti itu dan juga gak usah all in artinya ini ya terserah lah kalau teman-teman mau ini kalau saya sih enggak ya saya beli enggak banyak hanya untuk istilahnya ngisi waktu aja seperti itu tapi ngisi waktunya di crypto ini kan kadang sangat lumayan seperti itu ya teman-teman sekali lagi ini adalah satu trading idea teman-teman ya gak usah pokoknya selalu harus menggunakan money management ya jangan FOMO seperti itu demikian dari saya Surya MS Trade & Investment terima kasih teman-teman semuanya selamat menikmati